Kasus sapi yang terkonfirmasi PMK di Nganjuk terus meningkat, kini mencapai 3.978 kasus, sementara yang sakit sebanyak 2.428 sapi. Sembuh 1.534 sapi, mati 16 dan yang sudah divaksin 251 sapi. Sebanyak 266 sapi dilakukan vaksinasi PMK oleh Dinas Kesehatan dan Peternakan Kaupfaitan Nganjuk. Vaksinasi terbagi di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Bagor sebanyak 50 ekor sapi, Lengkong 200 sapi, Ngeronggot 200 sapi, dan Loceret 16 ekor sapi. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, kasus PMK pada hewan sapi terus meningkat dan saat ini mencapai 3.978 kasus, sementara yang sakit sebanyak 2.428 sapi, sembuh 1.534 sapi, mati 16 dan yang sudah divaksin 251 sapi. PMK penganjuk ditarjetkan ada sebanyak 266 ekor sapi yang divaksin. Kalau kondisi nanti rencana mau dipakai untuk lebaran dipotong, maka tidak perlu divaksin dulu. Vaksin kita khususkan dari yang sehat-sehat. Kita vaksin, memang tidak apa-apa, kita harus mulai. Kemudian yang sakit, rata-rata, kebanyakan apa? Kalau PMK ini, ciri khususnya, mulutnya, seperti kalau kita manusia, sariawannya. Untuk saat ini, PMK penganjuk mendapatkan jatah dosis vaksin sebanyak 2.100 dosis dan ditarjetkan habis pada 7 Juli 2022. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Terima kasih telah menonton!